Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman dengan saya nah di video kali ini saya akan berbagi cara meracip kumpan ikan patin dan ikan lilih hariannya yang ampuh dan jitu dan disini saya pakai tiga bahan dengan bahan utama yaitu aku pakai pelet tengkiri belut Nah jadi paling seperti ini ini teksturnya serbuk ya temen-temen jadi ini pelet serbuk Hai nah dan bagaimanakah cara meracipnya dan apa saja campuran yang dua bahan tadi nama ke dari itu ikuti terus videonya jangan sampai disekit dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya like share dan komen supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke let's go ke tutorialnya ya Nah jadi ini ya temen-temen bahan-bahan yang harus kalian siapkan untuk umpan ikan patin dan ikan lilih hariannya dan umpan ini sangat jitu temen-temen dan sangat ampuh untuk mancing ikan eh patin dan ikan lilih hariannya Oke yang pertama ada bahan yang utama tadi ya pelet tengkiri belut ya temen-temen ini harganya sekitar Rp6.000 ya temen-temen aku tadi beli di sini di tempat saya ini Rp6.000 satu bungkus seperti ini Oke lalu ada tepung terigu ya Hai dan yang terakhir ada satu butir telur saya rekomendasikan kalian pakai telur bebek karena baunya lebih amis temen-temen kita nanti ambil kuning telurnya saja ya Oke bagaimanakah cara merasiknya Oke kita langsung tuangkan saja satu bungkus itu pelet tengkiri belut ini tuh baunya sangat amis ini ya temen-temen aroma dari si pelet ini sangat amis Nah jadi seperti ini ya peletnya berupa serbuk ya temen-temen pelet halus Hai nah jadi peletnya seperti ini ya temen-temen Hai lalu kita tambahkan Hai eh tepung terigunya kita pakai setengah gelas dulu nanti kalau kurang kita tambahin ya Nah gunanya tepung terigu ini supaya eh umpan ini lengket saat kita lempar di dalam air teman-teman di kail kita jadi nggak mudah lepas ya saat di dalam air ini gunanya untuk pengeras saja temen-temen tepung terigunya kita aduk sebentar nah lalu kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya jangan terlalu banyak Hai Nah kita buat agak lembek sedikit temen-temen karena ikan patin suka yang lembek temen-temen Hai gak suka yang terlalu keras ya Hai itu pengalaman saya jadi kalian kalau buat ikan patin media pelet seperti ini harus membuat teksturnya agak lembek ya Hai jangan terlalu keras biasanya kalau terlalu keras lama untuk menyambar ikan patinnya temen-temen ke harapan ke harapan selamat menikmati nah kalau sudah seperti ini kita tambahkan satu butir telur ya kita ambil kuning telurnya saja dan sekali lagi saya rekomendasikan pakai telur bebek ya teman-teman karena baunya lebih amis daripada telur ayam ini oke kita aduk ya sampai merata nah gunanya si telur ini untuk menambahkan aroma amis dari umpan ini dan sekali lagi untuk membuat racikan umpan ikan patin ini usahakan jangan terlalu keras jadi buatlah lembek seperti ini teman-teman resikonya memang udah hancur saat di air tapi aku udah memilih lima sirai oke kita aduk terus ya sampai pun nah oke ini sudah jadi ya jadi hasilnya seperti ini lengket ya teman-teman nah usahakan pakai kalau membuat umpan patin ini usahakan lembek seperti ini ya teman-teman jangan terlalu keras karena ikan patin gak suka tekstur yang keras teman-teman nah jadi ini kalau dilempar di dalam air ini akan lepas lepas sedikit demi sedikit teman-teman ini untuk menarik perhatian si ikan patin dan usahakan rangkaian pancing untuk memakai rangkaian dasaran ya teman-teman kalau mancing ikan patin sebenarnya boleh sih pakai apa rangkaian eh kambangan atau memakai pelampung tapi kurang maksimal teman-teman itu sih pengalaman saya kalau mancing ikan patin pasti aku pakai teknik dasaran teman-teman rangkaian dasaran nah hasilnya seperti ini ya tinggal kita kaitkan aja di kail kita oke semoga bermanfaat ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap salam strike selamat menikmati selamat menikmati